Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bisa share kembali tentang video perkembangan bahamera saya Di hari ini usia bahamera saya usia 29 hari setelah tanam Setelah perempuan yang kedua yang sudah saya lakukan pada kemarin hari di usia 28 hari setelah tanam Nah tulur di usia 28 di hari kemarin sudah saya lepas musahnya Lalu langsung saya perempuan yang kedua untuk ditujukan dalam pembentukan calon umbi Dan perkembangan pembatangan yang akan menjadi calon umbi besar Nah kita lihat coba kita lihat pelepasan musah di hari kemarin tulur Nah kita lihat Nah pada dasarnya tulurku Saya melakukan pelepasan musah itu bisa dilakukan pada usia 25 sampai di bawah 35 hari setelah tanam tulurku Tergantung dari tulurku mau pilih yang mana Cuma di usia di bawah 35 untuk lubang yang sebesar 3 dim itu masih menututi Untuk dilepas pada lahan bahamera Karena jeporanya itu ke umur 35 masih bisa terlepas Cuma kalau saya pribadi Jadi kalau pemupuannya di atas 35 nanti takutnya bahamera kita akan beberapa ataupun mengalami macet di usia-usia tersebut Sehingga pada tanam kali ini saya melakukan pupuk pertama dengan saya lakukan di pupuk dasar 50 kilo lalu saya mix dengan 50 kilo di usia 18 Lalu saya ulang kembali di usia 28 hari setelah tanam Jadi untuk tips saya untuk perempuan saya Benih 190 kilo Sekitar 190 kilo Maksimal itu keluar 2 kintal Nah maksimal 2 kintal Boleh dibedah menjadi nitrogen NPK majemuk ataupun NPK seimbang Ataupun tunggal Seperti pospat ataupun kalium ataupun nitrogen Dengan posisi nitrogen digunakan pada awal vegetatif Awal memacu pertumbuhan Pospat digunakan pada pembentukan bunga Ataupun calon umbi di usia vegetatif usia 20 ke usia 30 Dan kaliumnya jelas digunakan pada usia 35 sampai usia panen Cuman pada dasarnya saya melakukan Melakukan pemupukan yang pertama Saya memberikan ZA Premium di daun sawit Di pupuk dasar dengan takeran 25 kilo Dan di GW Kompetion 15-15 25 kilo Dengan total 50 kilo Itu saya gunakan pada pupuk dasar Lalu pada pupuk yang kedua Pertama Di saat itu yang masih turun hujan Posisi tanaman saya sudah memerlukan kalium Sehingga saya memberikan grower langsung Sekitar 12 kilo Dan di GW nya sekitar 25 kilo Sehingga totalnya sekitar 37 kilo Sampai 40 kilo Tidak ada masalah Mengingat pada saat itu Hujan disini masih turun selama 2 minggu Dan untuk sekarang Di perkiraan cuaca Hujan juga sudah aman Sehingga saya memakai pupuk kalium Yaitu adalah Yara liva Seperti ini Trabor Sama dengan tropikot Sama Itu untuk Menanggulangi Pemupukan saya Ataupun memberikan Nutrisi N yang digunakan Untuk pupusnya daun Dalam bawang merah Di usia-usia generatif Nah kembali lagi Di Di Lepasan mulsa Pada dasarnya Sudah banyak petani Yang menyampaikan bahwa Pemakaian mulsa Digunakan untuk Menyeimbangkan Mengstabilkan Dan jelas Untuk meminimalisir Tentang Perkembangan Perkembangan jamur Yang ada di lahan kita Dulurku Sehingga Saya Sudah memantau Dari senior saya Yang disini Yang memulai di awal Yang memulai di awal Yang dulu Beliau itu sering Gagal Dan Beliau mencoba Untuk metode Musa Di Masa Separuh Perjalanan Dilepas Sehingga Bawang merah itu Sampai sekarang 2-3 tahun pun Sekarang Sudah Sudah Menjadi Bagus Tidak pernah gagal Sehingga Juan tersebut Sudah saya pakai Di tanam Kali ini Di Cuaca manapun Kemarau Ataupun Hujan Media Musa Memang memberikan Suatu dampak Yang bagus Dalam Perkembangan Lahan kita Dalam pertumbuhan Tanam Bawang merah Dulurku Nah untuk Pelepasan Pelepasan Musa ini Saya lakukan 2 orang 2 orang Yang Kiri kanan Sehingga Memudahkan kita Dalam Pelepasan Musa Sehingga Dalam Lahan Satu kota ini Bisa selesai Pukul 10 pagi Yang dimulai 7 pagi Sampai Hanya 3 jam 8 9 10 Sehingga Caranya saya Saya mempersilahkan Untuk Duluku Meniru Ataupun Mencoba Mencoba Media Musa Ini Yang Mungkin Mengalami Atau kesulitan Dalam Penanaman Bamerah Di Lahan Lahan Yang Mungkin Mungkin Mempunyai Riwayat Yang Tidak Subur Ataupun Sulit Nah Sulit Sehingga Saya Menyarankan Untuk Menyamai Ataupun Bisa Mencoba Kembali Pada Dalam Bamerah Untuk Pemakaian Musa Memang Saya Akui Kalau Di Musa Biasanya Tidak Serapat Yang Non Musa Berarti Tancap Satu Blok Satu Satu Lahan Biasanya Bisa Ditancap 10 10 Biji 10 Umbi Nah Musa Itu Dengan Ukuran 120 cm Itu Hanya Bisa Diberikan 8 Lubang Ataupun Bisa Dipesankan Sebesar 10 Lubang Cuman Kalau Saya Kalau 10 Lubang Akan Rapat Saya Pribadi Cocok Untuk Musa Itu Ukuran 8 Dan Hasilnya Itu Biasanya Kalau Saya Saya Lihat Pada Pembeli Yang Sering Pembeli Disini Musa Dan Tidak Itu Hampir Mendekati Intinya Kalau Di Musa Itu 2 Gintal Kalau Non Musa Itu Biasanya 2 Gintal 25 Ataupun 30 Selisih 30 Kilo Sehingga Panen Itu Katakanlah Panen Itu Di Antara 18 Gintal 19 Gintal 2 Ton Cuman Kalau Di Musa Itu Bisa 16 Sampai 17 Selisih 2 Sampai 3 Gintal Untuk Lahan Saya Ini Sehingga Kontribusi Yang Media Yang Saya Pakai Ini Memang Benar-benar Nyata Dan Saya Kira Ini Adalah Wajib Ditiru Untuk Mempermudah Petani Menghindari Kegagalan Yang Nyata Pada Tanam Bahan Merah Nah Ini Sekian Dari Pengalaman Saya Saya Mohon Maaf Kalau Ada Salah Kata Usia 29 28 Hari Nanti Saya Pengumpuan Kita Sambung Di Video Berikutnya Saya Pamit Saya Untuk Tiri Mohon Maaf Kalau Ada Salah Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Marahmatullahi Wabarakatuh